Ha 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 Acara ini disponsori oleh Dari anak kampung saya Cuma mau bilang Semua sebenarnya tergantung motivasi kita Siapapun kita Yang penting niat kita bersungguh-sungguh Allah akan buka jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif Dan hari ini saya berkunjung kembali di Universitas Batuta Saya akan berjumpa dengan salah seorang yang sangat luar biasa Dimana pendidikan bisa merubah pola hidupnya Yang dahulunya beliau adalah seorang anak Dari seorang yang kerjanya gak jelas Guru harian Dan beliau dari salah satu sembilan bersaudara Dan beliau gigih dalam bersekolah Menuntaskan pendidikannya dan Alhamdulillah bisa merubah hidupnya Yang mungkin dari awalnya Beliau ini adalah orang yang ekonomi menengah ke bawah Dan sekarang Alhamdulillah beliau sudah ingin menyelesaikan S3-nya Di salah satu perguruan tinggi Dan bersama Pak Bambang Insya Allah nanti kita akan berjumpa Nampaknya beliau sudah menunggu saya di atas Untuk itu langsung aja kita akan kesana Nah Alhamdulillah Pemirsa Kita sudah bersama Pak Bambang Masya Allah Alhamdulillah Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan biografi dari Pak Bambang Yang semoga saja nanti dari cerita Pak Bambang ini Kita mendapatkan inspirasi nih Pak Karena saya dengar Pak Bambang sebelum menjadi seorang wakil rektor Wakil rektor dan menjadi juga pengajar atau dosen Dulu ya sempat ngerasain hidup susah Hidup di kampung, hidup pusat dan memberanikan diri ya Untuk terus bersekolah Dan Alhamdulillah hingga akhirnya menjadi seorang Pak Bambang Yang kalau mungkin tanggal bilang gak nyangka Karena dulu kalau boleh tahu Pak Pak Bambang dari keluarga ekonomi menengah ke bawah Ya bukan menengah ke bawah tapi ekonomi bawah Pak Bawah banget Yang memang kondisi keluarga itu ya Penghasilan pekerjaan orang tua juga Ya dulu bilang mocok-mocok lah Gak ada punya penghasilan tetap Gak punya pekerjaan tetap Terkadang bantu ikut temennya kerja bangunan Terkadang juga mencari ikan, mancing dan sebagainya Dari sana kalau ada apa dijual kalau enggak ya gak makan gitu Seperti itu Ya kalau dibilang petani kita gak punya sawah Jadi memang betul-betul kondisinya ya penghasilan orang tua Hanya berharap dari kesaharian itu ya mencari pekerjaan itu tadi Mocok-mocok gitu Jadi kalau dari kondisi itu dengan jumlah anak saudara saya Ada berapa Pak? Ada sembilan Pak yang hidup ya Sembilan bersaudara Sembilan bersaudara Itu yang hidup Yang meninggal ada dua orang Oh sembilan bersaudara Dan Bapak nomor? Saya nomor tujuh Nomor tujuh? Masya Allah dari sembilan bersaudara Bapak nomor tujuh Dan orang tua dahulu hanya seorang Iya tidak punya penghasilan tetap Gak ada penghasilan tetap Terkadang apa ya Jualan jagung, jagung rebus, jagung bakar gitu Nah kalau ibu sendiri ikut bantu kerja atau sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga Paling sekali-sekali misalkan kalau misalkan dulu cerita dari Waktu saya kecil ya Cerita dari mendiang orang tua itu Ya kalau Bapak jualan dia ikut jualan juga Jualan jagung, jagung bakar, jagung rebus gitu Masya Allah luar biasa Dan ketika itu kan apa ya Masa itu mungkin masa sulit dimana anak pun mungkin sekolah itu tamat SD ya Nah kalau Bapak sendiri dulu SD itu sampai tamat dan mau nyambung itu motivasinya apa Pak? Jadi gini, kalau masih SD saya mungkin belum tergambar ya Karena kan kita belum pikir ke sana Jadi SD itu saya hanya ngikutin alur raja Gitu pun ya suasana SD itu saya rasakan berbeda dengan anak-anak lain mungkin Jadi waktu saya SD itu pakaian seragam itu cuma satu Bang Satu? Saya inget banget itu dengan abang saya Saya harus gantian dengan abang saya Misalkan di anak kelas pakaian itu saya ganti Saya pake Di anak kelas gitu seperti Jadi kalau dari segi Saya inget banget itu kalau pakaian SD itu sampai belakang bolong-bolong itu ditambal gitu Oh berarti memang baju-baju sisa tuh gak pernah dapet baru Seperti itulah kondisinya Tamat SMP, eh tamat SD Saya juga gak pernah kepikir bisa melanjut SMP Jadi waktu itu termotivasi atau ikut-ikutan aja Temen daftar ke SMP negeri Karena mungkin lihat hasil saya, rapor saya bagus Temen saya bilang coba aja siapa atau lulus Ya kebetulan waktu SD saya juga masuk ranking 10 besar lah Kadang 3 atau 2 gitu-gitu Nah, saya coba branding diri ini Coba branding diri daftar Terlulus di SMP negeri Kampung Pond waktu itu namanya Kampung Pond, oh berarti dari Kampung Pond bapak? Kalau alamat saya di Seibamban Seibamban, sedang berdage Ya, sedang berdage Jadi Seibamban ke Kampung Pond itu gak terlalu jauh sebenernya Saya pergi sekolah juga, kadang jalan, jalan kaki Berapa kilometer pak? Wah lumayan jauh itu pak Sekitar 10 gitu ada Gak terlalu jauh tapi 10 kilometer ya Dan itu naik kendaraan? Gak, kadang-kadang saya jalan Kalau pas ada duit ya mungkin bisa satu tentu saya naik angkot ya Naik angkutan Tapi kalau pas gak ada duit ya saya jalan kaki Lebih sering ya? Jalan kaki sama naik sepeda Insya Allah Berarti kalau berangkat sekolah dari jam berapa itu pak? Nah ini disini Jadi didikan orang tua saya itu Pagi, subuh itu harus wajib bangun Jadi dari bangun pagi itu Saya memang sudah harus persiapkan diri Persiapkan diri Bantu kerjaan rumah yang bisa dibantu Ya udah Nanti kalau teringatnya Apa namanya Takut terlambat Saya datang perginya pagi-pagi Jadi bisa mengukur lah Tapi pas mungkin Di saat-saat itu ya kadang ada terlambat juga Karena jaraknya terlalu jauh itu ya Sering terlambat juga Itu waktu SMP pak ya Waktu SMP Dan kalau saudara-saudara bapak sendiri kan Itu kan ada sembilan bersaudara Abang-abang dulu SD tamat Nah kalau abang Yang ada yang gak Abang sama kakak itu ada yang gak tamat SD Ada yang cuma tamat SD Ada yang cuma tamat SMP Jadi pas waktu saya SMP itu Sebenernya juga Orang tua saya sudah Bilang gak mampu Untuk lanjut Cuman waktu itu Ya mungkin karena pertolongan Allah juga Kakak saya buka Semacam usaha kecil-kecilan Ya buat usaha Pabrik tahu gitu lah Buat cetak tahu Saya bantu kakak saya Nah dari situlah saya kumpulkan Segeri-segeri untuk bayar Uang sekolah Beli buku Jadi pulang sekolah itu Saya gak bermain lagi Bantu Bantu ini Itu di usia SMP atau? Itu SMP Tapi di SMP sekitar kelas 3 Nah SMP kelas 1, kelas 2 Saya paling aktivitasnya Bantu-bantu orang tua Kadang juga Apa namanya Jaga kambing ya Angun kambing dulu Oh berarti disana Ikut sama orang Nanti dikasih dari sana Dikasih Berarti dulu sering Angun apa ya Gembala kambing Bener Pulang sekolah itu lah Aktivitas Kadang pulang sekolah Nyari ikan Mancing Nanti ikannya juga Itulah untuk dimakan Keluarga semua Tapi sempat kelaparan gak dulu pak? Mohon maaf nih pak Sebelumnya Gak sempat sering Tapi pernah ya Karena mungkin Kalau dulu kita namanya prihatin Gak ada nasi Sampat itu Jagung itu ya Jagung itu Kalau kita dulu apa namanya Grontol Di campur sama kelapa Itulah makan kami Gak ada nasi itu Dan satu lagi ubi Ubi kayu itu diparut Diparut Sawut namanya Kalau orang Jawa bilang Sawut Itu yang kami makan Itu disaat memang gak ada kali Jadi ya Lautnya tergantung apa yang ada lah Kalau misalnya pas cari ikan dapet Ya itu lautnya Saking kondisinya seperti itu Begitu ya pak ya masya Allah Itulah yang bapak lalui dulu Dan sering makan seperti itu Ya sering Waktu saya masih SMP itu Sering seperti itu Nah Waktu SD ya Keseringan itu waktu SD Waktu SMP Karena mungkin kakak Udah sedikit-sedikit Bisa membantu ya Dari saat itu Zaman ya Masih tetap juga Dengan kondisi kami jumlah Bersaudara yang banyak Ya masih dirasakan Masih sering merasakan Tapi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Dan Itu kan Sekolah itu Udah jaraknya jauh Sering jalan kaki Pernah gak sampai terpikir Alah abang-abang gue aja Dia kadang gak tamat Aku udah sampai segini aja Gak masalah Udah prestasi luar biasa Gak lah Langsung lanjutin lagi Pernah gak sempat terpikir gitu Pernah sih Ya dikarenakan mungkin Pertama Ketika bayar mauang sekolah Nunggak gitu Dimari guru Kadang harus rela gak datang Karena takut dimari guru Karena gak bayar uang sekolah Sempat hampir menyerah waktu itu Yaudah lah Mungkin saya bantu orang tua saya aja Gak usah sekolah Kasian juga gitu Tapi ya mungkin terdorongan lagi ya Terdorongan tapi kalau aku seperti itu Terus ya sama dengan Kondisi Kondisi abang-abangku yang lain Gak sekolah gak selesai juga Dan disitulah menguatkan Aku harus selesai Minimal tamat SMP Waktu itu Motivasi seperti itu SMP aja Iya SMP aja Gak pernah terpikir Sampai bisa lanjut SMA gak Masya Allah Dan Alhamdulillah sekarang Sudah tamat S2 Sudah ngambil dokter Sedang Ini sudah ujian mau Seminar hasil dokter Masya Allah Luar biasa Gaknya Iya Dan Dulu nilai lumayan bagus Kalau SMP SD saya Tiga besar gitu ya Kadang dua Tiga Kadang Di saat merosotnya itu Sampai sembilan Sepuluh besar SMP juga seperti itu Sepuluh besar Masya Allah Dan Kala itu Untuk bayar SMP Dan lainnya itu Dibantu juga sama kakak-kakak Iya Dibantu Kakak Abang Abang-abang saya Kan mereka memang Sudah tidak sekolah lagi Jadi tamat SMP Tamat SMP Mereka biasa kerja langsung Langsung kerja Kerjanya itu Kerja petani di kampung itu kan Kayak Apa namanya Banting untuk cari Padi itu ya Ngomben Ngomben Ada merantau Merantau pulang Nanti dapet Rezeki Dikasih itu lah Untuk berong sekolah Berong buku Masya Allah Dan kalau untuk orang tua sendiri Pernah gak ada Nasehat Tina kau sekolah Gak sekolah Atau Ah terserah mudah Bapak gak sanggup lagi Ngekolahin Kalau kamu Mau sekolah Kamu cari sendiri Atau Ada kata-kata beliau Beliau hanya memotivasi Saya ya Sama adik-adik Mungkin abang-abang Yang penting Jangan Apa namanya Jangan mengganggu Dan jangan Ngerusuin orang Artinya Mandiri Suruh mandiri Bagaimana caranya Karena ya Bisa dibilang Bapak orang susah Iya Gitu Jadi Kalau memang Mau merubah nasibmu sendiri Ya kau harus bisa Mandiri Bersunggu-sungguh Jujur Kata jujur itu Itu yang memang Ditanamkan dari awal Jadi ketika kita Masih kecil itu Ketahuan kita gak jujur Itu bener-beneran Habis-habisan Jadi berangkat dari Paradigma itulah Kunci jujur itu Yang harus dipegang Itu nasihat dari orang tua Jujur Dan alhamdulillah Dan setelah SMP Kok terpikir Bapak harus Nah waktu sampai SMP Itu juga Saya Ikutan temen juga Temen Temen saya Waktu itu mau nyambung SMA Saya ada sedikit termotivasi Cuman karena Melihat keadaan orang tua saya Waktu itu saya bilang Saya gak nyambung lah Saya gak nyambung Karena gak ada biaya Nah Ada motivasi kakak saya Kakak saya yang saat ini Yang itulah Yang membuat Usaha tahu Itu kakak nomor berapa? Itu Kakak nomor empat Nomor empat Nah jadi Beliau mengatakan Ya cobalah Nanti kakak bantu Sikit-sikit Itu motivasi dia Jadi Begitu lama SMP Saya coba lagi Ke negeri Karena dulu kan negeri itu Uang kulenya Eh uang SPP nya Murah ya Iya Nah jadi temen coba Ke SMA negeri Saya ikutan Pernahal lulus Lulus di SMA negeri Satu saya rampah Saya rampah Jadi untuk dulu Waktu pas untuk dapet negeri itu Ya lumayan Persaingannya agak Lumayan ketat Berarti beranggung dari coba-coba Ya alhamdulillah Iya Nah Pada saat diumumkan Lulus Saya bingung itu Saya bingung Ini lulus Macam mana Ini biaya gak ada Waktu itu Yaudah terakhir kakak itulah Jadi dimotivasi sama dia Kau harus mandiri Kau cuma ngarepkan Orang tua kita Untuk bisa membiayai sekolah Ya Tau lah sendiri penghasilan kaya mana Nah disitulah saya budakkan tekad Saya budakkan tekad Pulang sekolah Saya langsung bantu kerja Situ uangnya saya kumpulin Kerja apa dulu pak? Itu sama Bantu pabri tahu itu Jadi dari pagi Saya sebelum berangkat sekolah Saya bantu dulu Saya berangkat sekolah Pulang sekolah Gak ada waktu lain Saya bantu lagi Sampai sore Berarti gak pernah merasakan Main-main Seperti anak-anak Beranggung Jadi kalau di hari minggu pun Ya saya kerja Di hari libur pun saya kerja Kerja karena untuk sekolah Nah disitulah Mulai termotivasi Mulai termotivasi untuk Saya harus punya Pekerjaan yang lebih baik Sebelum punya kerjaan yang Di pabrik tahu dulu Kalau boleh tahu penghasilannya berapa? Dibayar berapa? Satu hari Satu hari itu 10 ribu 15 ribu Masya Allah Itulah saya tabung Saya tabung Kadang saya pengen beli sesuatu Saya tabungkan sama kakak saya Nah disaat mau bayar uang sekolah Kalau kurang Ya nanti saya kerja dulu Nanti kakak saya yang langin Oh ditalangi dulu Potong gaji Masya Allah Itu jaraknya jauh lho pak Dari Sebamban Sampai ke SMA Negeri 1 itu Di Serampai Cukup jauh itu Cukup jauh pak Itu naik apa dulu pak? Dulu naik Kalau itu harus naik angkul Harus naik angkul Angkutan Kadang kalau jalan kaki Gak terjangkau Pasti jalan kaki juga Oh gitu Masya Allah Dan Kala itu sudah Baju udah gak Apa ya Gak ganti-ganti nama Gak Karena abang waktu itu Udah gak sekolah lagi Dia STM waktu itu Oh STM Beda baju Masya Allah Kalau dulu SD sempet SMP juga sama SMP baju dia saya pakai Jadi gak pernah ngerasai baju baru Paling pada waktu pas Inilah Ketuluan waktu pas dia udah tamat Kan saya masih sekolah Nanti situ Sama di awal Waktu pas memasuk-masukan Waktu-masukan itu Itulah saya pertahankan satu itu Ya seterusnya ganti-gantian Ganti-gantian Berarti jarang dah Baju baru Masya Allah Luar biasa Perjuangan sekolah Dan gak gengsi lho pak ya Gak Waktu itu Ada malu-malu juga sikit sih pak Ada rasa malu Tetap ada lah Cuman ya Mau gak mau Ya harus dijalankan Ini kondisi kami Oke pak Kita rehat dulu pak Sekarang kita Lanjut lagi Perjuangan bapak ketika di SMA Nah pemirsa Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Nanti Ngobrol-ngobrol Bareng pak Bambang Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Ya Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Pak Bambang Perjuangan yang sangat luar biasa Anak seorang Anak seorang pekerja yang gak tetap Kehidupan ekonomi Kebawah-kebawah Gak ada menengah kebawah Kebawah-kebawah gitu pak ya Dan Alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan Berkat kegigihan Untuk bersekolah Melanjutkan sekolah Dan Alhamdulillah sekarang lagi Ingin menyelesaikan Gelar doktornya Insya Allah Alhamdulillah Oke Pak tadi kita cerita Sudah sampai ketika Bapak Di masa SMA SMA Tiga tahun Itu tadi ceritanya Bapak Setelah pulang sekolah Bekerja di pabrik tahu Punya kakak Untuk Bayar SPP Uang jajan dan lain sebagainya Itu sampai tamat pak? Sampai tamat? Sampai tamat Sampai tamat sampai saya Selesai itu Saya terus membantu itu Jadi dari sana lah memang Uang sekolah saya Dan ya Sikit-sikit saya tabung ya Untuk beli buku Untuk beli ini Dari sana Masya Allah Emang dulu pak cita-citanya Pengen jadi apa sih pak? Kalau boleh tahu Saya tidak punya cita-cita dulu Kenapa gak punya? Karena memang Sadar diri Aku orang susah Bosa cita-cita mulu-mulu dah Boro-boro Sampai ke langit Sampai pohon kelapa Hebat banget Benar Jadi Saya hanya menggantungkan Harapan saya itu Saya pengen Membantu orang tua Itu aja Itulah cita-cita pada waktu dulu Harapan saya Karena saya lihat orang tua saya Kerjanya seperti itu Serasa bebannya terlalu berat Jadi saya termotivasi Gimana cara saya Biar supaya saya bisa Memperingankan Beban orang tua Makanya begitu tamat SMA Saya langsung cari kerja Saya tidak langsung kuliah Saya tamat tahun 98 Saya peri satu tahun Jadi saat 99 baru saya nyambung kuliah Nah selama kurun waktu satu tahun itu Aktivitas bapak kerja apa? Saya pertama Belum tamat ini Begitu tamat Ijaja belum saya ambil Saya ikut sama sepupu saya Sama abang saya juga Itu kerja bangunan Bangun pabrik Bangunan Membuat pabrik ya Kerja bangunan itu Buat macu semen Nah dari sana sekitar Sebulan Saya pulang Karena Untuk legis ngambil ijaja Saya pulang Nah udah pulang Saya berangkat lagi Berangkat lagi kerja Ikut lagi bangunan proyek itu Dilarang sama ibu saya Udah lah gak usah lah Carilah disini-sini aja Jangan jauh-jauh Salih kesana Alasannya? Alasannya? Ya alasannya Karena begitu saya pulang Itu muka saya dekil banget Hitam kurus ya Karena kan merantau Kerja bangunan Di mana dulu merantau pak? Di daerah Sebejinggil sana Arah ke 50 sana Jauh Iya arah kesana Jadi Itu dilarang sama orang tua Nah Saya bantu lagi Mas Attahu Kakak saya Jadi waktu bantu itu Ada temen Saudara juga ngajakin Kerja di daerah Berastagi waktu itu Jaga kebun juruk Bersin kebun juruk Saya ikut Ikut kesana Jadi ikut kesana Sekitar 2 minggu Saya dijemput sama abang saya Suruh pulang sama omak saya Dia bilang katanya Gak tegal lah Lihat saya merantau gitu kan Maksudnya Kemarin kerja bangunan Baru saya kursi gitu-gitu Suruh pulang Ya udah saya pulang lagi Kerja lagi ikut kakak Selepas itu Ikut temen juga kerja ke Medan Di salah satu tempat Kayak plaza gitu Di Hong Kong Karuki Waktu itu kita jaga Sebagai makanan gitu Pramu saji Tapi ada bartendernya gitu-gitu juga Nah dari sanalah Inspirasi saya masuk Waktu saya Saya kan kerjanya masuk malam ini Dari mulai masuk Jam 6 sore Pulang jam 3 pagi Wow Setengah bulan Satu bulan lah Saya ngambil gaji Pada waktu saya ngambil gaji itu Saya duduk di depan manajer saya Saya duduk di depan manajer saya Saya lihat manajer saya itu Pakai dasi Pakai baju rapi Ada pak komputer Depan meja kerja Disitu inspirasi saya Saya harus seperti ini Baru itu Saya pulang Ambil gaji Saya resign Gak kerja lagi disitu Saya pulang kampung Saya bilang sama abang saya Sama kakak saya Saya pengen kursus Kursus komputer Gak langsung kuliah Saya pengen kursus komputer Gara-gara nengok orang Di komputer Saya termotivasi Saya pengen kerja di kantoran Ibaratnya gitu Yaudah Abang saya Waktu itu kerja di Salah satu bengkel Karena dia kan STM STM langsung kerja Langsung ke bengkel Bengkel Yaudah Nanti abang yang biayain Saya waktu itu ke Medan Ikut kakak saya Numpang kakak saya di Medan Kursus komputer Kursus komputer Tiga bulan tamat Selesai Sambil cari kerja Belum dapat kerja Padahal Pala itu udah Elite banget Itu gak bisa komputer Iya Jadi Belum dapat kerja Terus Termotivasi lagi Pengen nyambung lagi kuliah Di diploma satu Katanya kalau diploma satu Bisa cepat dapat kerja Sekarang udah Di diploma satu Saya nyambung Gak tersai Karena Waktu 6 bulan Saya disuruh Jadi sales Anak kampung Ke Medan Suruh jadi sales Jualan produk Saya gak Berhasil disitu Maksudnya Saya Jiwa saya gak disitu Tapi kalau suruh Gembala kambing Mungkin bisa Sales Akhirnya Saya putuskan Berhenti Dan saya bilang Saya mau nyandung Di diploma tiga Nah disitulah Di diploma tiga itu Saya Dibantu sama abang saya Biayanya Biayanya Gulian di diploma tiga Keberharap Dari diploma tiga Bisa saya langsung kuliah Itu fokus Bapak Kuliah aja Saya sambil kerja juga Sambil cari-cari lah Kebetulan waktu itu Abang ipar saya itu Kerja di salah satu Toko kaset Jadi saya bantu Jualan Kadang Ketika dia ada pameran Saya ikut Nah Di masa terakhir Di tiga tahun Itu kan tiga tahun ya Di tahun terakhir itu Saya hampir gak selesai Karena nunggak uang kuliah terus Saya pulang kampung Saya bilang sama orang tua Orang tua saya Saya seperti gak bisa selesai Karena uang kuliahnya udah nunggak terus Numpuk-numpuk Orang tua saya sudah pasrah waktu itu Sudah gak mungkin sanggup lagi lah Mau dijual apa yang bisa dijual Tahirnya coba Saya solusi ke saudara Enggak tolong saudara Untuk pinjam dan sebagainya Gak juga berhasil Jadi dengan penurut sasa Saya balik lagi ke Medan Niat saya ke Medan itu Sebenarnya mau ngambil barang saya Mau balik kampung Sudah pasrah Sudah pasrah Pada waktu balik itulah Abang Ipar saya bilang Ini ada project Waktu itu Ada minuman kesehatan Dia launching produk Jadi seperti sampling Jadi super pacer Gajinya lumayan Saya hitung-hitung Wah ini kalau berhasil Bisa bayar Bisa nuntupi Bayar uang ini selesai Kalau mulai tau berapa dulu pak Masih inget gak? Sekitar 4 juta Padahal cuma 4 juta Iya 4 juta Itu dari udah mulai tahun kedua Saya nunggak terus itu uang kuliahnya Sampai itu termasuk uang wisuda Nah saya ikutin kan Nah syaratnya harus punya sepeda motor Saya itu pasrah Saya gak punya sepeda motor Abang Ipar saya ada sepeda motor untuk kerja Saya pulang kampung lagi Saya waktunya dikasih waktu seminggu lah Seminggu Tadi pulang kampung Tukar pikiran sama keluarga Sama orang tua saya Orang tua saya bilang Itu ada sepeda motor Butut Cup 70 pak Iya Cup 70 Ini saksi hidup saya Dan itu sudah butut? Sudah butut Itu aktivitas beliau Untuk kadang jualan tahu Di bawah sana kemari kan Bawalah Kalau memang penting Saya bawa pak Malam itu juga Saya berangkat ke medan naik sepeda motor Jadi dengan sepeda motor itulah Saya ikut proyek itu Sampling jualan produk Kesana kemari Lebih kurang sekitar 1 bulan Atau 3 minggu itu Selesai Alhamdulillah dapat biayanya Saya bayarkan Saya diusuda Masya Allah Nah perjalanan waktu pas Mau selesai Sudah itu pak Cobaannya Keluarga sendiri Keluarga sendiri Kita kan di kampung Dilihat orang Keluarga gak mampu Kok sok-sokan Anaknya sekolah tinggi-tinggi Sempat gak berhasil Ada rasa malu Gimana ya Saya tekatkan bulat Orang tua saya juga Tahan-tahan lah Dengar orang Apalagi sempat ada Pernah mau ngutang Pasti orang Orang susah Kok esok patent Betul Jadi setelah tamat Di tiga tadi Saya selesai Alhamdulillah Ditarik saya pak Di kampus itu Sebagai asetan dosen Karena memang Kebetulan saya aktifkan Di kampus itu Ikut berorganisasi Ikut juga kadang Bantu-bantu dosen Begitu tamat Sebelum wisuda Itulah saya dipanggil Mau gak kerja di kampus Saya iakan Saya iakan Dan itulah saya kabarin Ke orang tua saya Saya langsung diterima Wah mereka luar biasa gemeran Karena ketakutan mereka itu Jangan nanti Nanti udah tamat sekolah Tamat kuliah Juga gak dapat kerja Kan gitu pak Di pabrik tahu lagi Alhamdulillah Jadi Ketakutan mereka selama ini Yang Ya digunjing sama tetangganya Ya digunjing sama orang Mulai sedikit-sedikit Timbul rasa Rasa Bangga Bangga Apalagi di tahun berikutnya Saya ikut mulai melamar Jadi Dosen muda dulu namanya Jadi aslin dosen Dapat penghargaan pak Masya Allah Penghargaan apa itu Dosen berprestasi waktu itu Masya Allah Dosen prestasi Hadiahnya Saya ingat banget tuh Kulkas sama mesin cuci Kulkasnya itu Saya bawa kampung pak nek beca Biar tahu Saya punya kulkas Orang tua saya Dan orang tua saya bangga Dincitakan ini kulkas anak saya Kulkas anak saya Masya Allah Luar biasa Cuman terakhir saya Harunya itu ketika mau wisuda Orang tua saya sakit Gak bisa datang Itu ketika wisuda diploma atau Diploma Diploma dulu Jadi ketika pas wisuda itu Siapa yang mendampingi lo? Kakak saya Dan orang tua saya meninggal Sebelum saya wisuda Perangga perempuannya Karena sempat terucap sama saya Saya bilang Mak gaji pertama saya ini Untuk mama Dan ternyata Di saat menggajian Orang tua saya katakan Itulah inspirasi saya Apa ya Selagi kita masih punya Orang tua Jangan buang-buang kesempatan Kita bahagiain mereka Insya Allah Luar biasa Ada gak nasihat dari ibu dulu Yang bapak masih ingat Sampai sekarang? Dia selalu bilang Apa ya Jangan Terlalu berlebihan Maksudnya Jadi orang itu Jangan terlalu Di saat kau berasa Jangan terlalu sombong Jangan terlalu Apa adanya Maksudnya rendah hati Jangan sombong Jujur Sama ibadah Orang tua saya memang Nekankan ibadah itu Jangan tinggal Masya Allah Luar biasa Dan setelah itu Bapak Setelah tamat diploma Kok bisa terpikir Nyambung S1 Nah tamat diploma 3 itu Kan saya Ya kerja di dunia pendidikan ya Otomatis kan harus upgrade Tuntutan Nah tuntutan Jadi waktu itu Saya nyambung S1 komputer S1 komputer Namun sebelum selesai Saya Ada tawaran di perbankan Waktu itu Sebenarnya saya gak mau ambil Gak mau ambil Cuman karena Tau kata temen Bagus nih bagus Saya ikut Ternyata Diterima Saya sempat pendidikan ke Bogor Habis itu Saya dipindahkan ke Siantar Untuk cabang Nah pada waktu itu loh Orang tua saya Orang tua saya kayak gak Gak suka Saya kerja disitu Sakit Saya lihat sakitnya kok ada Menung gitu Gak ceria Padahal Ya kalau orang Anaknya kerja di bank itu kan Satu hal yang ini ya Wah beban banget Jadi saya datangi Waktu itu saya datangi Lebih kurang saya udah bekerja Sekitar 9 bulan 10 Mau jalan masuk 10 bulan Bapak kenapa gitu Saya terukar pikiran Apa kata beliau Bapak lebih suka Kau kerja di kampus Alasannya Jadi di dunia pendidikan Gak gerasa gurusuh Kau dipandang orang Sebagai orang yang berpendidikan Karena memang cita-cita Mending Bapak saya Pengen jadi guru Saya bilang Ya udah besok saya resign Saya datangi besok ke kantor Saya serahkan surat resign saya Saya keluar dari Sampai Kepala cabang saya itu bilang Kamu yakin mau resign Kamu sudah mau direkomendasikan Ke kantor cabang sebagai Posisi lebih tinggi lah Gaji masih ingin doang berapa dulu? Dulu Sekitar 4 jutaan 4 jutaan ya Tapi dulu gitu Dulu Udah Demi orang tua saya Saya resign Saya resign Saya balik ke Belum masuk itu Belum lagi ke kampus ya Cari-cari kerjaan lain Ternyata saya hubungi Kembali kampus tempat saya dulu Pertama kerja Diterima balik Alhamdulillah Nah dari sana saya yakini Saya meyakini Mungkin inilah Jalan profesi saya ya Saya tekuni disana Ada Kemudian Kerja terus Sampai Saya pindah lagi ke Salah satu Pergulan tinggi yang lain Nah dari sana Saya ditawari Untuk lanjut S2 Biasiswa tanpa bayar Jadi S1 tadi juga Dengar-dengar Iya S1 di kampus yang kedua Tadi juga Saya melanjutkan Tadi kan pertama Komputer ya Yang kedua Saya pindah kampus Saya kuliah lagi disitu Yang sardana ekonominya Saya ambil Disitu bayar Gak juga Gak bayar Jadi S1 saya S2 saya S3 saya ini Murni Biasiswa Biasiswa Luar biasa Mungkin dibantulah Sama ini ya Pihak kampusnya Selesai Dan Alhamdulillah Selesai S1 Bapak terus mengabdi di kampus Iya Selesai Dan Cerita Bapak Untuk di kampus ini Di Batuta Ya Sebelumnya kan saya Di salah satu kampus Tempat saya dulu kuliah Saya lebih kurang Saya sekitar 10 tahun Lebih kurang Saya pindah lagi Di hire ke Ada kampus yang lain Karena mungkin dilihat saya Aktif di bidang itu ya Saya di hire Kemudian saya pindah ke situ Nah disitu saya Inilah Dari segi Penghasilan Juga udah mulai Lumayan Lumayan Saya lanjut S2 Lanjut S2 Setelah itu Baru Selesai S2 Saya Mengajukan saya sebagai dosen Dosen tetap Dosen tetap Iya Dosen tetap Baru kemarin ada Tawar lagi ada temen Sebenernya yang punya kampus ini Temen juga dosen dulu Jadi ya dibilang katanya Saya mau buka kampus Sebenernya saya awalnya Tidak langsung bergabung Saya bilang Dia bilang butuh tim Yang bisa membantu Saya tawaran ke temen-temen saya Pada waktu itu Saya sebenernya sudah ada rasa Bukan jenuh ya Tapi pengen Mencari suasana lain Untuk Berwirausaha Jadi waktu itu Saya sudah juga sama temen Bisnis-bisnis kecil-kecilan Oke Kira-kira bisnis apa pak Kita tahan dulu Iya siap Nah pemirsa Jangan kemana-mana Insya Allah nanti Setelah ini kita akan lanjutkan kembali Ngobrol bareng Pak Bambang Untuk bercerita bagaimana Perjuangan beliau Dalam Menuntut ilmu Dan sampai Beliau ke titik yang sekarang Untuk itu jangan kemana-mana Tadi Muslim Inspiratif Nah pemirsa kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Pak Bambang Tadi kita ngobrol Pak Bambang Tadi sempet Berwirausaha Tadi Siap Ya Kalau boleh tahu tadi Buat Apa sih pak Saya pernah beberapa kali itu pak Pernah kita buka Warung bakso Warung bakso Iya Warung bakso Dengan Rekan juga Sama-sama mahasiswa dulu Bukan sama mahasiswa Dia mahasiswa saya Orang tuanya pintar Buat masakan gitu ya Bakso Jadi kita cepat jualan Bagi hasil lah Buka ruku atau Enggak kita sewa waktu itu Sewa Cuman pada akhirnya terkendala karena gak fokus Oh iya Saya kan harus sambil bekerja Sementara dia juga mungkin ada aktivitas lain Gak fokus Terakhir Lebih kurang 3 bulan Gak lanjut Nah setelah itu Gak berhenti sampai disitu Saya buka Rumah es namanya Menjual aneka jenis es Dari mulai es koteng Es campur Es doger Es teller Semua ada disitu Cuman kondisinya waktu itu Mungkin Ini ya Dari segi pasarnya Yang kurang cocok Oh Jadi Kualitas barang Produk saya itu Saya milih yang kualitas satu Tapi pasarnya ternyata Gak bicara masalah kualitas Sampai murah Jadi kita kalah dengan Ini Yang murah Meriah Dari segi rasa Ya memang kita menang Tapi mungkin dari segi harga Kita kalah disana Pada akhirnya hanya bertahan Sekitar 3 bulan juga 3 bulan Selesai Jadi Saya sempat Dari situ saya berpikir Apa memang saya gak cocok Berusaha Terakhir sama temen juga Ikut Bisnis Sperpat Spera motor Tapi Fokus ke bautnya aja Itu Jadi sempat beberapa kali juga Cuman Jalurnya itu Dia bermain di luar kota Saya ikut-ikut Gini Terakhir Gak Gak ini juga Terakhir saya fokus Masih disini Dan pada akhirnya kemarin Yang punya Batuta Minta saya bantu beliau Untuk Mengembangin ini Jadi karena Udah temen duluan masuk sana Ya udah Saya pikir Ya udah pak Saya bantu Terakhir kampus yang Yang lama Yang melihat saya kemari Ada rasa Gimana kan Pertanyaannya Kenapa bapak pilih disini Bukannya disana bapak nyaman Cuman ya Mungkin Kalau disini itu Aktifitas saya Lebih bisa Menyesuaikan Kalau disana kan full ya Jam aktivitas kerjanya full Dari pagi sampai sore Eh dari siang sampai malam Karena dulu tempat saya yang lama itu Kerjanya itu kan berdasarkan Jam kuliah Jam kuliah disana hanya sore hari Jadi saya masuk Siang Pulangnya malam Begitu setelah selama Lebih kurang 9 tahun Jadi pola hidup saya itu Semacam Aktifitasnya malam Siangnya Di rumah gitu ya Ya ini yang pengen saya rubah Pada akhirnya saya pengen Ya normal lah Kerja pagi pulang sore Udah di rumah Jadi pas Plak tawaran ini Jam kerjanya sesuai Jam kerjanya sesuai Ditambah ya Mungkin aktivitas yang bisa saya Tambahkan di luar jam kerja Masih bisa Itu dia alasan Salah satu alasannya Masya Allah Dan Alhamdulillah Sudah berapa tahun disini Pak? Lebih kurang jalan 4 tahun Sudah jalan 4 tahun ya Luar biasa Untuk mengembangkan kampus batu kita Ya Dan itu Kala itu sudah tamat S2? Belum? Sudah tamat S2 Sudah tamat S2 Ya jadi pas pindah kemari Kemarin Begitu pindah disini Saya langsung Lanjut S3 Oh lanjut S3 Dan sekarang sudah Sudah sedang proses Untuk menyelesaikan studia Iya dan disini sebagai apa Pak? Di kampus batu kita? Di sini Sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Masya Allah Ngajar juga di kelasnya? Iya saya ada ngajar juga Ngajar apa Pak? Manajemen pemasaran Sama pemasaran strategik Masya Allah Itu sesuai dengan jurusan bapak kuliah? Ya sesuai dengan jurusan saya Saya ambil manajemen Fokusnya kemanajemen pemasaran Jadi pas posisi sini juga Saya diikutkan dalam proses Pengembangan pemasaran kampus Jadi ikut terlibat dalam proses pemasaran Kembangin konsep-konsep Pemasaran kampus Masya Allah luar biasa Dari anak kampung saya Cuma mau bilang Semua sebenarnya tergantung motivasi kita Siapapun kita Yang penting niat kita bersungguh-sungguh Allah akan buka jalan Usaha itu mendekati takdir Jadi apa yang kita usahakan Padahal Allah akan takdirkan itu Jadi kalau kita bersungguh-sungguh Insya Allah Ya Allah akan buka jalan Dan bapak sudah buktikan itu Ya insya Allah Masya Allah Walaupun mungkin ya Sukses itu kan sebenarnya Ini ya Dari sudut pandang orang ya Dari sudut pandang Jadi kalau saya pribadi Saya mengatakan Saya udah berhasil Dengan kondisi saya yang dahulu Yang harapan yang saya Espektasi yang saya gambarkan Sekarang sudah melebihin Saya gak pernah terpikir Saya bisa kuliah Saya gak pernah terpikir Saya bisa S2 Saya gak pernah terpikir bisa S3 dan menjadi dosen Dan itu sudah melampauin Apa yang saya inginkan Insya Allah Dan Saudara-saudara Bapak sendiri Itu Tidak ada yang Sekolahnya lebih tinggi Daripada Bapak sekarang Ya Jadi Dari sembilan bersaudara Saya yang pertama sekali Yang Membuka paradigma Ke mereka itu Bahwasannya Pendidikan itu penting Jadi kalau kita pengen Merubah sesuatu Ya ukurannya Dasar awalnya itu harus Pendidikannya dirubah Jadi kalau Seperti Keluarga ya Pengen Apa Merubah Cara pandangnya Sudut pandangnya Pola pikirnya Itu dari pendidikan Pendidikan Jadi Setelah saya Saya ajak adik saya Adik yang nomor 6 Nomor 7 Eh Nomor 9 Oh Nomor 7 tadi Saya nomor 7 Memang dibawah saya itu perempuan Itu memang dia Dari dulu memang Niatnya untuk Pendidikan itu Agak sedikit lemah Agak kurang Yang paling kecil Yang paling kecil Saya motivasi Saya ajak Yuk Jadi Dengan beliau lah Dengan adik saya itu Ya sedikit pola pikir Keluarga kita 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 kembangin Jadi sekarang Puan akan-puan akan kita Sudah kita kasih Motivasi Untuk sekolah Untuk sekolah Jadi alhamdulillah Beberapa anak Puan akan kita Kita bantu Untuk bisa rajak S1 Masya Allah Jadi pendidikan itu penting Pak ya Untuk Iya Dan Ada gak masian Setelah Bapak duduk Di sekarang ini Tetangga-tetangga Ngomong Oh itu Kayak anak ngesipulan Ada pak Ada Dan itu real Dulu waktu pas dulu Kita itu dicemoh Ah anak orang Gak punya saja Mau sekolah tinggi-tinggi Untuk makan aja Susah Nah sekarang Jadi rujukan Lihat tuh Anak si Berhasil Bukan berhasil Dan berada petik Kalau dibandingkan Dengan yang lain Yang pada waktu itu Kondisi ekonominya sama Bukan mungkin yang Lebih ya Di kampung itu Kita udah buktiin Bahkan ya Saya pengen buktikan Beberapa Keluarga di kampung itu Yang pengen kuliah Pengen lanjut Saya bantu Saya carikan beasiswa Di sini Ya mereka kuliah Luar biasa Jadi ada beberapa ya Dari keluarga yang di kampung saya itu Saya bantu Siapa yang mau kuliah Ayo Saya bantu Saya carikan beasiswa Udah ada Udah ada sekitar Dua tiga orang Artinya bapak Walaupun sudah sukses Seperti sekarang nih Mohon maaf Ya artinya Ayo Kalau ada orang lagi Yang mau sekolah Saya akan bantu Dari tetangga-tetangga Dari orang-orang Satu kampung Itu bapak siap membantu Luar biasa Karena Di sini juga Di kampus kita Terutama kampus kita ini Menyediakan untuk itu Jadi Kita kan mencari orang juga Yang pengen kuliah Sambil itu kita bantu Masya Allah Semoga saja Nanti akan lahir lagi Orang-orang Seperti bapak Luar biasa Dan Menurut bapak sih Siapa sih orang yang Paling berjasa Dalam karir bapak sekarang ini Pastinya kedua orang tua saya Kedua orang tua saya Terus abang-abang saya Abang-abang saya Walaupun mereka Kerjanya serabutan Ada yang kerja di bengkel Ada yang kerja Ngomben padi Tukang bangunan Ada yang tadi yang Buat usaha kecil-kecilan Mereka orang-orang hebat Orang hebat yang Berkat mereka lah Mungkin saya termotivasi ya Jadi Mereka membantu saya Ketika saya Tidak mungkin ini Bisa seperti ini Ya mereka bantu Bukan hanya dari segi material Tapi moral Mereka bantu Motivasi mereka Kemudian dukungan mereka itu Dari Dari saya masih kecil Sampai Saya berhasil Tetap mereka dukung Mereka dukung Jangan kalian seperti ya abang Jangan kamu seperti abang Yang cuma tamatan HD Tamatan SMP Kamu harus jadi orang Masya Allah Dan itu gak hanya ucapan Mereka siap Semualah adik-adik saya Jadi ketika kita Lagi ada masalah Kita ngumpul Orang apa ini masalahnya Kita percaya bareng-bareng Masya Allah Nah walaupun Bapak Sudah duduk di Pase yang sekarang Masih ada gak Pak Keinginan Bapak Cita-cita Bapak Yang Belum terwujud Asyik ada nih Kedepan saya harus seperti ini Ada Pak Masih ada lagi Satu-satunya impian saya itu ya Saya Bisa ke tangan suci Masya Allah Tidak perlu saya ajak Saudara-saudara saya Saya mampu saya Saya ajak mereka Ya gak bersama-sama seluruhnya Minimal ada yang bisa saya bawa ke sana Sama-sama ke Apakah haji atau umrah Itu cita-cita terakhir saya Pak Masya Allah Oke semoga di permuda Amin Dan semoga aja nanti Bisa tempat terwujud Ya mungkin nanti ini ada sponsor-sponsor Dari Travel Umroh nih Amin Yang bisa bantu Pak Bambang dan Saudara-saudaranya Untuk berangkat ke sana Luar biasa Ini cita-cita yang mulia Luar biasa Semoga aja Kalau orang tua masih hidup Yang laki-laki Dua-dua sudah gak ada Sudah gak ada Kalau orang tua laki-laki Singkat berapa Pak Tahun berapa dulu Atau duluan mana Duluan yang Duluan ibu Pak Duluan ibu ya Orang tua saya yang laki-laki Sekitar tahun 2010 Meninggal 2010-an Dan itu Bapak masih Karir di Dosen Dosen ya Sudah S2 Masya Allah Nasihat yang luar biasa Dari orang tua Jujur Dan itu sudah terbukti Menurut Bapak Jujur itu adalah Kunci dari segala kesuksesan Atau Salah satu pendukung dari itu Pak Ya itu salah satu sih Pak Salah satu ya Sebenarnya Sebenarnya Yang saya pahamin itu Masing-masing kita ini kan Sudah Ditakdirkan Ya Apa jalan hidup kita Sudah ditakdirkan Nah kita seperti Bermain bola Bermain bola Jadi semua ada aturannya Semua ada aturannya Apapun harapan impian kita Ketika kita Keluar dari aturan tadi Ya Itu menjadi Tidak baik Walaupun mungkin capaian kita Bisa dicapai Tapi Yang kita lalui kan prosesnya Yang kita lihat Yang penting itu prosesnya Yang Allah nilai itu kan juga prosesnya Segala sesuatu Kalau diraih dengan caranya yang gak baik Ya Walaupun berhasil Tetap aja gak baik Jadi kejujuran itu kan Cerminan dari Proses yang kita lalui dengan baik Segala sesuatu Dikerjakan sesuai dengan aturan Segala sesuatu dikerjakan Berdasarkan Koridornya Hak dan kewajiban kita Nah jujur itu Menempatkan di posisi yang sebenarnya Jadi semua kita hidup ini Ada dasar aturan Aturan kita Menempatkan aturan itu Sesuai dengan yang aturan tadilah Maka itu dikatakan jujur Jadi Jadi bukan hanya dari segi Ketika bicara jujur Tapi ya Aktivitas kita itu Mengarah kepada satu Aturan yang memang Sudah ditetapkan sama Allah Ketika kita bisa melakukan itu Tanpa dikurangi Dan tanpa dilebihkan Sesuai dengan aturan Nah itu yang jujur Jadi Sebenarnya nasihat orang tua saya jujur Itu maknanya sangat luas Pak Bukan cuma dari segi ucapan Tapi Jalani hidup ini Berdasarkan aturan Aturan yang kau pahamin Aturan yang kita Percayain Lakukan itu Masya Allah Oke Pak mungkin terakhir Ya Mungkin motivasi Bapak lah Untuk seluruh pemirsa-pemirsa ini Untuk semangat Bersekolah Dan mungkin bekal-bekal dari Bapak Yang perlu Untuk menjadi kesuksesan itu Kekiraku Pak Silahkan Kalau kita bicara masalah Sukses Itu kan sebenarnya berproses Jadi tujuan itu sebenarnya Bukan suksesnya Tapi proses yang kita lalui Kita adalah apa yang kita pikirkan Ketika kita mengatakan Kita ini Kita akan berhasil Akan mengarah ke sana Semua aktivitas kita Namun ketika di awal Kita sudah mengatakan Kita itu gak bisa Maka Seluruh elemen-elemen positif Kita akan hilang Yang ada adalah elemen negatif Jadi akan muncul kepada Gak bisa Jadi Kita adalah Apa yang kita pikirkan Jadi kalau kita ingin berhasil Dari sekarang motivasi diri Motivasi diri Untuk mengwujudkan Rata berhasil tadi Pengen berhasil Jadi Allah Akan membuka jalan Bagi orang yang bersungguh-sungguh Jadi Allah itu Akan membantu Orang-orang yang memang Yakin dan percaya Akan Bantuan Yang datang dari Allah tadi Masya Allah Dan itu sudah bawa buktikan Seorang anak Yang Apa ya Bisa dikatakan Orang tuanya Tidak mampu Dan Bapak sudah buktikan Bapak sudah menjadi Yang sangat luar biasa Menjadi motivasi Untuk para Saudara-saudaranya Motivasi untuk Para tetangganya Motivasi untuk Orang kampungnya Ternyata Ini ada nih yang berhasil Yang penting adalah Sungguh-sungguh Terima kasih buat Pak Bambang Atas Pengalamannya Dan Semoga saja Menjadi inspirasi bagi kita semua Jangan putus sekolah Pasti Ada lika-likunya Benar Pasti ada rintangannya Dan itu harus kita lalui Masya Allah Oke terima kasih Pak Bambang Nah pemirsa Dimana pun Anda berada Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga kita terinspirasi Dari cerita Hidup Pak Bambang Dan Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Dan kami ucapkan terima kasih Atas segala perhatiannya Kami tutup dengan Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mabihamdika 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 Terima kasih